Salam Sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel saya Hari ini kita digembarkan satu lagi berita Sudah pasti di dalam kerajaan pada hari ini Terdapat pembangkang Dan pembangkang hari ini adalah Muhyiddin Yassin Kita menanti beberapa hari ini Kabar, berita, pengumuman daripada Muhyiddin Yassin Dan hari ini akhirnya Pengurusi Perikatan Nasional tersebut telah bersuara Berkenaan dengan menteri-menteri yang dilantik di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan Bawah Pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim Tuan-tuan dan perempuan semua Sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini Saya meminta jasa baik kamu semua Dimanapun kamu berada Untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas Perkembangan-perkembangan terkini Politik di Malaysia daripada channel ini Hari ini satu kenyataan akhirnya Dikeluarkan oleh Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Menurut beliau Satu kenyataan ini Menurut saya Tuan-tuan dan perempuan Ini adalah satu kejutan besar kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim Dan menurut Muhyiddin Yassin Bahwa kabinet ataupun menteri Di dalam kabinet yang sudah diumumkan Tersebut sangat mengecewakan beliau Muhyiddin Beliau membuat kenyataan Kabinet paling mengecewakan Dalam sejarah Ini pasti mengejutkan Muhyiddin Yassin Menyifatkan barisan kabinet Pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Sebagai paling mengecewakan Dalam sejarah negara Mesti ada sebab kenapa Muhyiddin membuat kenyataan begini Pengurusi PN itu Menjelaskan Tanggap tersebut Dibuatnya kerana Ada individu yang berdepan dengan 47 Pertuduhan Di mahkamah Dibawa masuk ke dalam kabinet Justru bekas Perdana Menteri itu Mendakwa Anwar sudah menggadai prinsip Tata kelola Yang baik Seperti yang dijajah Semasa kempen pilihan raya umum lalu Dengan menerika kleptokrat Oke tuan-tuan dan perempuan Saya sampaikan kepada anda Apa maksud Muhyiddin Yassin Dan siapa yang beliau Maksudkan ini Siapa yang dibawa masuk ke dalam kabinet Menteri di dalam Kerajaan Perpaduan ini Beliau Muhyiddin Yassin Yang menjelaskan Tanggap tersebut Yang dibuatnya Individu yang berdepan Dengan 47 Pertuduhan Yang beliau Maksudkan adalah Zahid Hamidi Sudah pasti Ramai yang sudah tahu 47 Pertuduhan Yang Di mahkamah Individu yang mempunyai 47 Pertuduhan Di mahkamah Adalah Zahid Hamidi Sebelum tuan-tuan dan perempuan Saya ingin Bertanya Dengan kamu Satu perkara Yang menjadi Menjadi Tahap persoalan Daripada saya Bagaimana Kalau berlaku Sebaliknya Bagaimana Kalau Perikatan Nasional Yang menang Dan Dibantu oleh Barisan Nasional Haa Coba kita pikir Tuan-tuan dan perempuan semua Bagaimana Kalau Perikatan Nasional Dibantu oleh Zahid Hamidi Bergabung Membentuk Kerajaan Perpaduan Mereka bergabung Muhyiddin Yassin Sebagai Perdana Menteri Dan sudah pasti Gabungan kedua Tertinggi adalah Barisan Nasional Sebab tidak mungkin Akan bergabung Dengan Pakatan Harapan Seperti yang Diumumkan Muhyiddin Sebelum ini Bahkan Sebelum PRU pun Sebelum PRU lagi Muhyiddin sudah umum Beliau tidak akan Bekerjasama dengan Pakatan Harapan Jadi Bagaimana Kalau Muhyiddin Menang menjadi Perdana Menteri Pada PRU Lalu Dan yang Membantu Membawa kemenangan Kepada Muhyiddin Adalah Zahid Hamidi Yaitu Barisan Nasional Coba kamu pikir Siapa yang akan Menjadi timbalan Perdana Menteri Sekiranya Muhyiddin Yassin Menjadi Perdana Menteri Pada hari ini Kalau kamu ada Komen Boleh komen Di bawah Saya cuma Bertanya Dengan kamu Bekas Beliau Menteri itu Muhyiddin Yassin Mendakwa Anwar Sudah Menggadai Prinsip Tata Kelola Yang baik Seperti yang Dijajah Semasa Kempen Ini adalah Barisan Kabinet Paling Mengecewakan Dalam Sejarah Negara Apabila Seorang Yang telah Diarah Untuk Membela diri Terhadap 47 Pertuduhan Jenayah Rasuah Pecah Amanah Dan Pengubahan Wang Haram Di Makama Dilantik Sebagai Timbalan Perdana Menteri Tindakan Anwar Juga Tindakan Anwar Ini Ibarat Menjual Maruah Negara Semata-mata Kerana Keinginannya Untuk menjadi Perdana Menteri Katanya Dalam Satu Kenyataan Hari ini Muhyiddin Yang juga Sekali lagi Menegaskan Bahawa Kabinet Anwar Tidak Memiliki Sebarang Keabsahan Untuk Berfungsi Sebagai Badan Eksekutif Tertinggi Negara Kerana Ditubuhkan Atas Penipuan Mandat Yang Diberikan Oleh Rakyat Malaysia Tuan-tuan Dan Bapak Bila Bercakap Tentang Keabsahan Saya ingat Pula Apa Yang Dinyatakan Oleh Muhyiddin Dulu Beliau Meminta Anwar Ibrahim Menunjukkan Keabsahan Beliau Membuktikan Keabsahan Beliau Bagaimana Dia boleh menjadi Perdana Menteri Nah Hari ini Saya ingin Bertanya lagi Satu soalan Dengan kamu Tuan-tuan dan Puan-puan Saya mohon Kamu boleh komen Di bawah Menjawab Pertanyaan Saya ini Senarai Menteri Ini Sudah Dikemukakan Kepada Yang Dipertuan Agong Yang Dipertuan Agong Al-Sultan Abdullah Yaituddin Al-Mustafa Bilasha Sudah Terima Sudah Menerima Senarai Ini Yang Dikemukakan Oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Ke-10 Senarai Menteri Kabinet Yang Lengkap Sudah Diserahkan Kepada Yang Dipertuan Agong Makna Kata Bila Anwar Ibrahim Perdana Menteri Sudah Membuat Pengumuman Rasmi Berkenaan Dengan Menteri-Menteri Yang Dilantik Di Dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Bermakna Yang Dipertuan Agong Sudah Setuju Untuk Semua Menteri Ini Dijadikan Menteri Di Dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Betul Atau Tidak Jadi Soalan Adakah Pada Hari Ini Sekali Lagi Muhyiddin Dan Yang Lain Parti Komunen Beliau Yaitu PAS Dan Beberapa Pimpinan Tertinggi PAS Pimpinan Tertinggi Perikatan Nasional Dan Beberapa Ahli Politik Lain Pemimpin Politik Yang Lain Coba Untuk Berhaka Kepada Agong Saya Berpikir Jadi Itu Satu Lagi Soalan Pertama Kalau Muhyiddin Menjadi Perdana Menteri Adakah Beliau Zaid Hamidi Menjadi Timbalannya Kalau PN Yang Bergabung Dengan PN Itu Kalau PN Menang Dan Muhyiddin Menjadi Perdana Menteri Adakah Beliau Juga Akan Melantik Di PM 1 Zaid Hamidi Soalan Yang Pertama Yang Kedua Adakah Setelah Senarai Kabinet Yang Diumumkan Ini Senarai Kabinet Yang Sudah Diperkenankan Sudah Dikemukakan Kepada Yang Di Pertan Agong Dan Pada Malam Tadi Datuk Sri Anwar Ibrahim Sudah Mengumumkan Senarai Menteri Kabinet Dalam Kerajaan Perpaduan Senarai Menteri Ini Makna Kata Memang Sudah Sudah Dipersetujui Oleh Agong Jadi Tuan Adakah Ini Juga Bermakna Muhyiddin Sekali Lagi Menderaka Kepada Agong Jadi Tuan Saya Bertanya Dengan Kamu Kamu Boleh Jawab Di ruangan Comment Ataupun Bagaimana Jadi Terus Terus Berkembangan Perkembangan Politik Di Malaysia Apapun Saya ingin Menyukupkan Ribuan Tahniah Kepada Semua Menteri Menteri Yang Sudah Dilantik Di Dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan Malaysia Kita Punya Cintai Malaysia Kita Terus Sama Di Dalam Channel Ini